Menjelang pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020, lima partai di Kebumen sepakat untuk membangun koalisi partai politik untuk menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 yang diberi nama Koalisi Kebumen Lebih Baik. Kesepakatan lima partai politik yang terdiri dari Partai Golkar, P3, Gerindra, PAN, dan PKB itu dilakukan dengan menggelar deklarasi bersama Senin 13 Januari 2020 di Posko Sekretariat Bersama Sekber Jalan Kapten Pieretendian No. 57 Kutosari. Kegiatan dihadiri oleh masing-masing ketua partai di antaranya Ketua DPD Golkar, Dokteranda Haja Halimah Nur Hayati MAP, Haji Muhsinun SAG dari P3, Haji Agung Prabowo Esa dari Gerindra, Bagus Setiawan dari PAN, dan Haji Zaini Miftah dari PKB. Selain itu, deklarasi juga turut disaksikan oleh para anggota fraksi dari kelima partai koalisi tersebut. Ada pun isi deklarasi tersebut adalah pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2020 bergabung membentuk Sekretariat Bersama Partai Koalisi dengan nama Kebumen Lebih Baik. Dan pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2020 akan menjaring, memilih, dan mengusung bakal calon Bupati Wakil Bupati yang berintegritas dan mampu membawa kebumen lebih baik. Setelah deklarasi ini nanti kita akan melanjutkan pembukaan pendaptaran bagi calon Bupati dan Wakil Bupati. Itu satu minggu ke depan kita buat pengumuman kemudian pengambilan berpumpulir dan satu minggu kemudian kita buka pendaptaran. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.